Hai semuanya balik lagi nih sama Mimin bagaimana kabar kalian Mimin harap kalian semua baik-baik aja ya Mimin baru aja dengar info terbaru nih dari dunia otomotif PT Piaggio baru aja meluncurkan dua motor Vespa terbarunya yaitu Vespa Primavera dan Sprint bagaimana spesifikasinya yuk langsung aja kita tonton videonya PT Piaggio meluncurkan dua Vespa terbaru pada awal Mei ini yakni new Vespa Primavera dan Vespa Sprint 2024 keduanya tentu saja hadir dengan sentuhan terkini dan fitur-fitur yang lebih canggih yang membuat new Vespa Primavera dan Vespa Sprint semakin premium dan berkelas dengan kehadiran model terbaru ini kami sangat gembira karena Vespa secara signifikan telah memperluas pilihan untuk semakin memperkaya pengalaman berkendara dengan gaya kata Marco Notola Diega managing director and country CEO of PT Piaggio Indonesia Vespa Primavera dan Vespa Sprint merupakan dua model Vespa paling laris di tanah air desainnya yang sangat ikonik menjadikan kedua model Vespa Vespa ini jadi idola banyak orang satu apa yang baru di new Vespa Primavera 2024 mewarisi elegansi yang nyata dari generasi sebelumnya Vespa Primavera 2024 yang baru ini bertransformasi menjadi Vespa yang paling kekinian dan canggih desainnya yang simpel memberikan esensi Vespa yang murni autentik dan lugas dengan elemen detail yang dipertajam penyempurnaan detail estetika Vespa Vespa Primavera dimulai dengan frontai khas Vespa desain kaca spion hingga hand grip untuk memastikan pergerakan yang lebih ergonomis dan fungsional Vespa Primavera menawarkan rangkaian warna yang murni dan otentik baik pada varian Vespa Primavera maupun Vespa Primavera S pemilihan warna yang lugas pada Vespa Primavera berpadu dengan finishing chrome yang elegan velek palang lima model split diberi warna abu-abu di Primavera 2 new Vespa Sprint kini lebih elegan New Vespa Sprint model 2024 hadir dengan sentuhan baru yang membuatnya jadi terlihat lebih modern namun tetap mempertahankan aura sporty. Berbagai penyempurnaan desain, Vespa Sprint mengedepankan jiwa muda serta semangat modern dan unik yang tampak pada desain handlebar baru dengan pegangan tangan ergonomis serta aksen frontai dan grip khas Vespa Sprint dengan ventilasi udara yang khas. Seri Vespa Sprint menawarkan rangkaian warna yang tegas dan powerful namun dengan pilihan warna yang berbeda antara Vespa Sprint dan Vespa Sprint S. Warna cerah pada Vespa Sprint dilengkapi dengan detail chrome. Dan yang paling kelihatan beda yaitu desain velek baru palang 6Y miring, terlihat fresh dan beda dari line-up Vespa lain. 3. Fitur baru di new Vespa Primavera dan Sprint Penyegaran teknologi pada Vespa Primavera dan Sprint baru juga ditunjukkan pada fitur keselamatan, seperti sistem pencahayaan LED baru yang lengkap dan menawarkan efisiensi cahaya yang tinggi, hemat energi, masa pakai lebih lama, dan peningkatan visibilitas kendaraan, terutama di malam hari. Sistem anti-theft atau immobilizer, dan cakram depan ABS berkontribusi terhadap peningkatan keselamatan dari segi pengereman. Model baru ini juga memiliki USB charging port yang meningkatkan kenyamanan pengguna saat memerlukan pengisian daya untuk ponsel, tablet, dan berbagai perangkat elektronik berukuran kecil. Instrumen LCD analog berukuran 3 inci memiliki panel multifungsi yang menyediakan semua informasi penting secara sederhana dan mudah dibaca, memastikan pengalaman berkendara yang optimal. Untuk menyempurnakan tampilannya, Saddle memiliki sentuhan akhir yang berbeda-beda pada setiap variasi Vespa Primavera dan Sprint. Untuk harga New Vespa Primavera dijual seharga 54,1 juta rupiah dan Primavera S 56,6 juta rupiah. Sementara itu New Vespa Sprint dibanderol 57,1 juta rupiah dan Sprint S 59,6 juta rupiah. Oke cukup sekian berita otomotif global terbaru dari gua. Buat yang suka dengan video ini jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar gak ketinggalan berita otomotif menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax